Mengatakan SOP, SOP, SOP Tapi nyatanya sampai sedetik ini Masyarakat bangkan saya sendiri Walaupun setengah dari kekecewaan kami semalam Terobati dengan hadirnya Pak Wali disini Dan penghadirkan Bu Piro disini Sudah menerima isi yang baik Ibu-ibu dan bapak-bapak pejabat Yang mendatangi ke rumah kami Kami sudah memaafkan dan sudah menerima isi yang baik Ibu, tolonglah Bu Berikan keadilan Kenapa masih lagi mengembarkan kami yang bersalah Ibu-ibu dan bapak Pejabat semua berikan keadilan Kenapa lagi kami dilaporkan Kami siap Pak Menerima membaikkan santungan bapak 900 ribu beras Tiga, tiga goji Pak isi lima kilo Bersama aku ada tentu nenainya Pak Tolong berikan keadilan Pak Kami korban Kenapa kami dilaporkan Kami sudah memaafkan Kami sadar Pak Kami tahu Kami tahu Kami tak akan kembali Kami sudah dikasih Tapi jangan perbaikan kami Ibu Tolong Bu Tolong Bu Ungkapkanlah kebenaran Bu Ada saya ini korban Bu Bukan yang tersangka Kenapa harus dilaporkan Ibu Menikmati keadilan Tolong Ibu Kami sudah memaafkan Bukan hati merani Ibu-Ibu Sebagai Ibu Coba pertimbangkan Bu Seandainya posisi Ibu yang hadir dikami Tolonglah Bu Kami hanya mengharapkan keadilan saja Bu Beritahu Ujian yang Bu Dewi, Bu Dewi yang torah umat panggung, Mak. Pak, menunggu dia kami lama ya, Pak, yang di ruangan itu. Ambilkan datang dia, Pak. Terus dia mau kasih waktu, merujukan. Ini cemana nak kamu, dia? Tak begitu dah baca ke Pak. Tak manis seperti ini, Pak. Tak begini dah manis, Pak, baca ke Pak. Pak, anak pula itu. Sudah lupa, Pak. Sudah lupa. Tuh, Pak, ini kena pecah ke Pak. Tuh, Pak. Di situ, Pak. Sebenarnya mendatang, Pak, oksigen anak itu sudah mati. Disuruh perabatnya, Ini untuk manis punya. Apa yang bagi itu, Pak? Oksigennya itu, Pak, tak ada ke lombongnya, Pak. Tak ada ke lombongnya. Tak ada di sini anak, Pak. Tak ada di sini anak, Pak. Aku mong-ong, karena tak tahu oksigen itu, Pak. Memang tak ada ke lombongnya. Dibilang, Pak, susah itu, perlahan kata. Ini otomatis punya mahal-mahal, kata begitu, Pak. Dari anak-anak itu, Dari anak-anak musdia ini, buah, Pak. Dari anak budak ini. Anak ini, kata itu. Mereka di ujok, Saya kasihin waktu lima manis. Saya tak peduli saya mau pulang. Kata begitu, Pak. Apa yang berlaku? Pak, tidak tahu bagi ini. Pak, tidak tahu apa yang cukup, Pak. ya 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 hari 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 m v 00 aku punya kuasa dia punya waktu terima kasih dan saya tidak bisa pulang untuk mereka diberujung untuk diri orang kami jangan menaruh bapa naging kami tidak tahu siapa itu anakku kita harus berpikir waktu anakku yang mau waktu anakku kejauh karena aku kejauh bersama orang tujuan cuman ternyata 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 tetap kami disini dari tim penasihat hukum korban Kermila Marpaung sedikit yang ingin kami sampaikan bahwa dalam perkara ini kami akan terus mengawal dan mendampingi korban yang saat ini masih sebagai terlapor di Polres Tanjung Balai sampai si korban benar-benar mendapatkan keadilan dan kami berharap kepada rekan-rekan dan insan pers juga tetap mendampingi atau mengawal perkara ini kita akan tetap mendampingi keluarga yang tadinya korban sekarang menjadi terlapor akan tetap mendampingi sampai perkara tersebut tuntas anggapan saya pihak rumah sakit dalam hal ini hanya mencari pembenaran pembenaran dari kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat nah terkait perbedaan pendapat tadi saya sendiri juga pernah mengalami hal tersebut yaitu ibu saya sebagai pasien di rumah sakit itu merasakan hal-hal terkait pelayanan yang tidak baik pelayanan yang tidak baik dari rumah sakit umum Tengku Mansur Tanjung Balai ini tindak lanjut oleh kota itulah yang paling besar si harapan kita sama dengan harapan kawan-kawan pers semua agar direktur segera digantikan dan segera dimundurkan kami tim penasihat hukum dari korban meminta kepada rumah sakit rumah sakit umum agar mengklarifikasi dengan berita-berita yang beredar sebelumnya yang menyatakan bahwasannya klien kami itu yang melakukan kesalahan di rumah sakit yang merusak alat kepemilikan dari rumah sakit nah namun harus juga diketahui pihak rumah sakit umum harus mengklarifikasi bahwasannya sebelum adanya perbuatan tersebut pihak rumah sakit sendiri yang melakukan-melakukan yang tidak sesuai dengan SOP-nya kepada korban ini jadi kami berharap kepada pihak rumah sakit kota Tanjung Balai agar mengklarifikasi dan meminta maaf kembali di media terhadap intinya begini insyaallah besok kami akan turun rumah sakit ya proses perjalanan waktu untuk mempelajari dan mempertimbangkan setelah minat lanjuti yang pasti ke wali kuota bersama sekna bersama PD lainnya yang berkompeten untuk turun ke rumah sakit umum untuk masuk ke Anjung Balai dan nanti akan ada yang kami sampaikan karena semuanya ini perlu proses jadi tidak semata-mata kami ini nanti melanggar aturan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam pelaporan ini kan harus ada bertanggung jawaban yang mana orang itu yang bertanggung jawaban dia tidak bisa karena dalam sabar mempulsi dia tidak bisa melapor sendiri berarti itu memang perintah ibu ya saya mengizinkan untuk melapor mengatakan SOP 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 tapi nyatanya sampai sedetik ini selamat menikmati